Garis 3 di pojok kiri atas ini ya Masuk ke menu belanja Klik saja Oke, lalu pilih produk atau paket Yang mau ditukar dengan kupon tersebut Ini misalkan saya pilih yang 1.500.000 ya Nominalnya sama dengan kupon Oke, jadi kupon itu nanti dapat digunakan Dengan nominal yang sama Jadi kalau misalkan kurang, dia tidak bisa Tapi kalau lebih, nanti teman-teman tinggal bayar kelebihannya saja Oke, nah disini saya gunakan dengan nominalnya Yang sama, kita klik lanjutkan Nah, disini kita pilih kuponnya ya teman-teman Disini kita pilih kuponnya Kita pilih kupon yang tadi ada di stock kupon Kita klik lanjutkan Nah, kuponnya berhasil dipilih Kita klik oke Lalu kita bayarkan saja Karena disini sudah ada potongan Jadi teman-teman tidak perlu membayar lagi Disini tagihannya 0 rupiah Kita klik bayar Nah, teman-teman disini tinggal Masukkan passwordnya saja Lalu klik bayar Oke, nah disini teman-teman berhasil Melakukan penukaran kupon Ke voucher produk Oke, nah disini teman-teman Harus klaim dulu produknya Ini kan tadi penukaran kupon Ke voucher ya Voucher produk Nah, ini produknya Teman-teman bisa lihat di menu belanja Nah, disini ada voucher ya teman-teman ya Disini ada voucher Kita klik saja vouchernya Nah, disini akan tersedia voucher yang teman-teman tadi beli Oke, nah disini teman-teman bisa langsung Klik tanda plus ini untuk melakukan claim Jadi voucher ini bisa teman-teman transfer Misalkan mau ditransfer ke mitra lain Ataupun di claim sendiri Jadi disini saya coba untuk claim sendiri ya Lalu pilih kantor pusat Kita klik lanjutkan Nah, setelah itu teman-teman masuk ke halaman claim voucher Nah, disini teman-teman diminta untuk mengisi alamat pengiriman Oke, teman-teman klik saja disini pilih alamat pengiriman Nanti teman-teman diminta untuk memilih Misalkan teman-teman ambil di kantor pusat ya Atau minta dikirim ke alamat yang teman-teman mau Jadi kalau misalkan